Intro Matley Crew adalah band heavy metal Amerika Serikat yang dibentuk di Los Angeles pada 1981 dibentuk oleh Nicky Six, Tommy Lee, Nick Mars, dan Vince Neil mereka telah menjual lebih dari 100 juta kopi album di seluruh dunia sepanjang karirnya mereka telah merilis 9 album studio 3 mini album, 3 album live, 8 album kompilasi, dan 30 single dan dari seluruh album tersebut mereka berhasil meraih total 23 platinum dan 3 gold di Amerika Serikat Selain menyambat satu American Music Award 1991 mereka juga dilantik ke dalam Hollywood Walk of Fame pada 2006 Matley Crew dibentuk pada 17 Januari 1981 ketika basis Frank Carlton alias Nicky Six meninggalkan band London pada awalnya dia mulai berlatih dengan drummer Thomas Lee Bass alias Tommy Lee dan vokalis gitaris Greg Leon gitaris Robert Deal alias Mick Mars kemudian bergabung menggantikan Greg setelah sebelumnya mengikuti audisi walau mereka juga mengaudisi vokalis namun pilihan jatuh kepada teman sekolah menengah Tommy Vince Neil dia bergabung pada 1 April 1981 dan keempatnya memainkan pertunjukan pertamanya di klub Starwood pada 24 April masih tanpa nama Mick kemudian memberikan nama Matley Crew yang berasal dari frasa Matley Looking Crew mereka pun merilis debut single Stick to Your Guns pada 1981 secara mandiri bersama manajer pertama mereka pada 10 November 1981 Matley Crew merilis debut album mereka Too Fast For Love yang diproduksi secara mandiri setelah mereka mendapatkan kontrak dari major label Elektra Records album ini pun dirilis ulang pada 20 Agustus 1982 album ini meraih beringkat 77 US Billboard 200 dan 1 US Platinum dengan penjualan mencapai 1 juta kopi di Amerika Serikat mereka pun mulai menggelar tour konser diantaranya ke Kanada yang diwarnai beberapa insiden saat itu mereka sempat ditahan di Bandara Edmonton akibat mengenakan pakaian panggung berduri dan membawa majalah dewasa selain itu terdapat ancaman bom saat mereka manggung dan pelemparan televisi dari cendela lantai atas kamar hotel mereka gaya hidup hedonisme minuman keras zat terlarang dan tingkah kontroversi pun mulai menghiasi karir mereka album kedua shout at the devil dirilis pada 26 September 1983 kontroversi kembali terjadi akibat judul album dan penggunaan lambang penegrim yang dianggap memiliki unsur satanism namun demikian album ini berada di peringkat 17 US Billboard 200 dan sukses meraih 4 US Platinum pelanggaran hukum juga kembali terjadi yang melibatkan Vince Neil dan drummer band Hanoi Rocks Nicholas Dingley 8 Desember 1984 Vince mengalami kecelakaan saat mengendari mobilnya dan menewaskan Nicholas dia dihukum 30 hari penjara dan denda 2,5 juta USD atas dakwaan berkendara dalam pengaruh miras yang menyebabkan kematian sementara itu dalam periode yang sama ketergantungan Nikki Sixx dengan zat terlarang semakin menjadi pertimbangan serius untuk mengganti gitaris Mick Mars pun ikut menambah kekacauan kondisi band dalam kondisi tersebut pada awal 1985 Matleku kembali masuk ke studio untuk menggarap album selanjutnya Album ketiga Theodore of Pain dirilis pada 21 Juni 1985 meraih peringkat 6 US Billboard 200 dengan 4 US Platinum Pada Februari 1986 insiden kembali terjadi saat tur di Inggris Nikki Sixx mengalami kelebihan penggunaan zat terlarang diberitakan bahwa tubuhnya yang sempat tak sadarkan diri bahkan dibuang ke tempat pembuangan sampah oleh pengedar di London Tak lama Nikki dikirim ke pusat rehabilitasi namun dia melarikan diri dengan melompat dari jendela lantai 2 dan berjalan pulang Album keempat Girls 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 dirilis pada 15 Mei 1987 meraih peringkat 2 US Billboard 200 dengan 4 US Platinum Album ini juga ditempatkan dalam daftar 20 album Melo terbaik versi majalah Melo Hammer pada 1987 Lagu dengan judul yang sama menjadi single terbaik ketiga mereka setelah berada di posisi 12 US Billboard Hot 100 Namun masalah pribadi yang sama kembali berulang melanda Matleku Pada 23 Desember 1987 Nikki kembali mengalami kelebihan penggunaan zat terlarang Dia dinyatakan mati secara klinis selama 2 menit dalam perjalanan ke rumah sakit tetapi para medis yang merupakan penggemar guru berhasil menyelamatkan Nikki dengan dua suntikan adrenalin Setelah pada akhirnya semua anggota Matleku bersama-sama menyelesaikan masa rehabilitasi demi kemajuan band Album kelima Dr. Feel Good dirilis pada 1 September 1989 meraih peringkat 1 US Billboard 200 dengan 6 US Platinum Lagu dengan judul yang sama menjadi single terbaik pertama mereka setelah berada di posisi 6 US Billboard Hot 100 Sementara lagu Without You menjadi single terbaik kedua mereka setelah berada di posisi 8 US Billboard Hot 100 Memenangkan American Music Awards pada 1991, album ini menjadi puncak prestasi dalam karir mereka hingga saat ini Tak pernah luput dari insiden, kini giliran Vince Neil menghantam Izzy Stradland dalam kelaran MTV Video Music Awards 1989 Diduga Izzy melecehkan istri Vince kejadian ini berbuntutur campur dan bermusuhannya X-R-Wall dengan Vince hingga kini Matleku menghabiskan musim kugur tahun 1989 dan sebagian besar tahun 1990 dengan menggelar turdunia besar-besaran Namun kesuksesan finansial yang besar tetap membuat internal band mereka serasa terbakar Pada April 1990, Tami menderita gegar otak akibat kecelakaan yang melibatkan aksi drum kit rappeling saat konser di New Haven Pada Februari 1992, Vince Neil diberitakan dipicat dari band akibat ketergantungannya dengan miras telah mempengaruhi performanya Vince kemudian mulai bersolo karir dan posisinya di band digantikan oleh vokalis John Kurabi Album ke-6 Matleku self-titled dirilis pada 15 Maret 1994 meraih peringkat 7 US Billboard 200 dengan 1 US Gold Album ini gagal secara komersial dan memicu reaksi negatif dari banyak penggemar karena ketidakhadiran Vince Neil John menyarankan agar band sebaiknya membawa kembali Vince yang akan selalu dilihat sebagai vokalis band Hal itu justru menyebabkan pemecatannya sendiri pada 1996 dan Vince kembali bergabung setelah tercapai kesepakatan dengan band Insiden kembali terjadi pada Desember 1997 saat Mickey dan Tami ditangkap ketika mereka konser di Phoenix Keduanya diduga menyerang petugas yang mencegah fans mereka untuk naik ke panggung Tami dihukum 30 hari penjara dan dikenakan denda sementara Nicky diputus tidak bersalah Album ke-7 Generation Swine dirilis pada 24 Juni 1997 meraih peringkat 4 US Billboard 200 dengan 1 US Gold Album ini kembali gagal secara komersial dikatakan sebagian karena kurangnya dukungan dari label mereka Pada 1998 ikatan kontrak mereka dengan label Elektra berakhir dan mereka pun mendirikan Matlay Records Pada Februari 1998 Tami kembali ditangkap atas tuduhan KDRT terhadap istrinya saat itu Pamela Anderson Dia dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang mulai dia jalani pada Mei 1998 Selanjutnya Tami keluar dari band pada April 1999 untuk bersolo karir selain ketegangan yang terjadi antara dia dengan Vince Posisinya kemudian digantikan oleh mantan drummer Azios Bourne Band Randy Castillo Album ke-8 New Tattoo dirilis pada 11 Juli 2000 hanya meraih peringkat 41 US Billboard 200 Namun sebelum dimulainya tur promo album tersebut yang berlangsung pada 24 Juni 2000 Randy mengalami sakit pada dinding usus 12 jarinya yang memerlukan operasi darurat Posisinya pun sementara digantikan oleh drummer Ben Hall Samantha Meloni Setelah pulih dari operasi perut Randy didiagnosis menderita kanker setelah dia mendapatkan benjolan di rahangnya Meski dinyatakan membaik pada 2001 kankernya kembali secara agresif dan mematikan Dia meninggal dunia pada 26 Maret 2002 dalam usia 51 tahun dan segera setelah itu Matlay Kru pun hidas Selama masa Heides, Vince dan Nicky sibuk dengan proyek musiknya masing-masing sedangkan Mick fokus dengan kesehatannya Dia yang menderita nyeri pulang belakang mengasingkan diri untuk sementara waktu pada 2001 Hingga pada 2004 Matlay Kru mengumumkan reunifikasi dengan personil Vince, Mick, Nicky dan Tommy Mereka merilis album kompilasi ke-6 Red, White & Crew pada 1 Februari 2005 dengan 3 materi lagu baru Album ini berada di peringkat 6 US Billboard 200 dan meraih 1 US Platinum Perayaan itu menjadi yang kedua untuk album kompilasi mereka setelah rilisan 1991 Decade of Decadence 8191 meraih 2 US Platinum Periode 2007 dihiasi dengan drama 4 penangkapan terhadap Vince Neil akibat penyerangan dan berkendara dalam pengaruh miras Namun produktivitas juga terjadi pada Nicky Six yang menerbitkan buku hariannya sebagai autobiografi pada 2007 Album ke-9 Saints of Los Angeles dirilis pada 24 Juni 2008 meraih peringkat 4 US Billboard 200 dan 1 Gold di Kanada Hingga 2022 album ini merupakan full-length studio album terakhir mereka Pada 2010 Vince kembali ditangkap karena mengemudi dalam pengaruh miras dan dihukum 15 hari penjara, denda dan mengikuti program Tahun berikutnya dia kembali ditenda atas perilaku tidak tertib bertengkar dengan mantan pacarnya dalam sebuah acara publik Pada 15 Januari 2015, Matley Kru mengumumkan bahwa karir mereka akan ditutup setelah gelaran konser The Final Tour Tour konser tersebut merupakan rangkaian tour ke-30 mereka sejak pertama kali menggelar tour konser pada 1981 Sejak 2016, mereka kembali mengalami masa Haydes hingga 2018 Karena ternyata pada 13 September 2018, Vince mengumumkan melalui Twitter bahwa mereka sedang merekam 4 lagu baru Lagu baru pertama adalah soundtrack film The Dirt dan dirilis pada 22 Februari 2019 The Dirt merupakan film biografi Matleku yang dirilis pada 22 Maret 2019 di jaringan Netflix Film tersebut berdasarkan buku autobiografi mereka rilisan 2001 dengan judul yang sama Album The Dirt Soundtrack sendiri juga dirilis pada 22 Maret 2019 dan meraih peringkat 10 USB Board 200 Setelah pada November 2019, beredar rumor tentang reunifikasi Matleku untuk tour 2020 di Amerika Serikat dan Kanada Pada 4 Desember 2019 secara resmi dikonfirmasi bahwa mereka akan memulai The Stadium Tour bersama band Dave Leppard Tour yang harus tertunda akibat adanya pandemi COVID-19 ini akhirnya sukses dikelar pada 16 Juni hingga 9 September 2022 Tak hanya Dave Leppard, mereka juga mengundang bintang tamu band Poison dan John Jet and the Black Hearts Terakhir, mereka kembali tertibat dalam album soundtrack film The Retaliators yang dirilis pada 16 September 2022 Demikian sekilas perjalanan karir 40 tahun Matleku Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi See you next time